Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erlin Oktar Sikianim 18-10-91-222-0027 Saya adalah melakseskan di Papotas Kedokteran Universitas Lampung Apurat Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 Ini adalah video ke-6 saya Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Penelusuran Artikel dan Analisis Yang terbagi menjadi 4 pokok perasan Yang pertama adalah Batasan Jurnal dan Artikel Ilmiah Yang kedua adalah Penelusuran Artikel Pada Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional Dan terakhir adalah Analisis Artikel Ilmiah Yang pertama adalah Pengertian Jurnal Jurnal Ilmiah adalah karya ilmiah Yang dipublikasi secara berkala Dengan tujuan untuk meningkatkan Kemajuan ilmu pengetahuan Jurnal ilmiah ada yang diterbitkan Mingguan, bulanan, maupun dalam interval tertentu Secara garis besar Ada tipe jurnal yang ini Yaitu jurnal penelitian Dan review jurnal Kedua ada pengertian Artikel ilmiah Secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Artikel adalah karya tulis lengkap Misalnya laporan sebuah berita Esai dalam majalah surat kabar Dan lain sebagainya Ada pun secara istilah Pengertian artikel adalah Karya tulis yang dirancang untuk dimuat Dalam jurnal atau buku Kumpulan artikel yang ditulis Dengan tata cara ilmiah Dan mengikuti pedoman yang Konvensi ilmiah yang telah disepakati Atau telah ditetapkan Pembahasan selanjutnya adalah Penelusuran artikel Dari jurnal Internasional Maupun nasional Nah Saya disini akan menjelaskan dua cara Untuk mencari artikel di jurnal Nasional maupun jurnal Internasional Yang pertama Melalui Google Scholar Atau Google Cendika Yang pertama Buka websitenya dulu Lalu ketik kata pencarian Gunakan pencarian dengan tidak Melebihi lima kata Kecuali jika sudah mengetahui Judul jurnalnya Ketika sudah memperoleh hasil Maka akan terlihat beberapa Hasil pencarian Yang menunjukkan hasil link PDF Nah jika Anda ingin membuka saja Silahkan abaikan link PDF Yang ada biasanya di atas Pojok kanan Namun jika Anda ingin mendownload hasil Mendownload jurnal itu dalam bentuk PDF Maka klik PDF yang di sebelah kanan tersebut Pada tampilan ini Akan ada artikel dan koleksiku Dalam keadaan default Maka akan diperoleh hasil sesuai dengan yang dicari Sementara pilihan koleksiku Adalah hasil yang telah kalian simpan Ada beberapa cara untuk mengaktifkan Fitur tersebut Anda bisa mengaktifkan fitur tersebut juga Pada bagian ini Akan ditampilkan waktu publikasi ilmiah tersebut Anda bisa memilih tahun publikasi Mulai dari tahun terbaru Hingga tahun yang paling lama Pada bagian ini Google Cendikia Atau Google Scholar Akan menampilkan hasil pencarian Sesuai dengan Revalansi suatu artikel ilmiah Namun Jika Anda bisa mengubahnya Berdasarkan urutan tanggal publikasi yang terbaru Penusungan kedua adalah ReShareGate ReShareGate adalah media sosialnya para ilmuwan dan akademis yang sangat membantu untuk memperoleh pengetahuan, kolaborasi, bahkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang Anda Cara untuk bisa bergabung dengan jejari sosial ini adalah Kalian harus mempunyai email institusi seperti kampus, lembaga penelitian, dan lainnya Anda tidak bisa mendaftarkan diri melalui email seperti Gmail atau Yahoo Cara memasuk ke situs ini yaitu Yang pertama Buka websitenya Dan silahkan datar jika sudah punya email institusi Setelah berhasil masuk ke ReShareGate Maka silahkan klik di kolom pencarian Lalu disana sudah ada menu ReShare atau peneliti Publication Atau publikasi Jobs Atau pekerjaan Dan questions Pertanyaan Untuk mencari jurnal silahkan pilih publication dan ketik apa yang Anda cari Setelah itu akan ada hasil pencarian publikasi ilmiah Disana ada publikasi yang harus minta terlebih dahulu dengan cara klik request full text Anda bisa menjadi followers dari publikasi tersebut dan klik follow Ketika Anda sudah klik request full text Maka silahkan Anda tunggu sesuai dengan kesibukan autor Nanti hasil publikasi yang digirim akan ada notifikasi Jadi kalian harus request dulu ke autornya jika kalian menginginkan file tersebut Selain itu masih banyak cara menelusuri artikel dalam jurnal international Tapi disini saya hanya menjelaskan dua Mungkin yang lainnya akan saya jelaskan di lain waktu Karena meminimalisir waktu yang agar lebih singkat Mungkin kalian akan bosan jika saya hanya menjelaskan Jadi kalian bisa cari di google atau dimana-mana Banyak cara untuk melakukan mencari jurnal itu Dan mungkin kalian juga bisa melihat video dari teman-teman saya yang lain Materi selanjutnya adalah analisis artikel ilmiah Analisis yang baik memerlukan tiga tahapan Tahapan yang pertama adalah meringkas artikel Meringkas artikel terdiri dari beberapa tahap Tahap yang pertama baca artikel sekali lagi tanpa menulis apapun Yang kedua perhatikan setiap istilah atau kata yang kurang dapat anda pahami Yang ketiga cobalah menulis ringkasan panjang tiga atau empat kalimat Dan yang terakhir cobalah menjelaskan artikel dengan lantang jika hal tersebut dirasa lebih mudah daripada harus menulis Tahap yang kedua adalah menganotasi artikel Menganotasi artikel terbagi menjadi beberapa tahap Yang pertama adalah buat salinan artikel Jadi kalian salin ulang lagi artikel yang tadi Yang kedua baca ulang artikel Untuk kedua kalinya agar anda dapat menggarisbawahi konsep tematik Jadi kalian baca lagi untuk kedua kalinya artikel tersebut Agar kalian lebih memahami konsep-konsep yang ada di artikel tersebut Yang ketiga tandai tesis dari artikel tersebut Jadi tandai tesis yang ada di artikel yang kalian baca tadi Yang keempat garisbawahi konsep yang sering muncul di dalam artikel Nah yang keempat ini Jadi setelah kalian baca berulang dua kali tadi Kalian garisbawahi konsep yang sering sering berulang-ulang muncul di dalam artikel kalian tadi Lalu buat catatan tentang setiap konsep yang tidak sebetulnya dibuktikan dan dijelaskan Jadi kalian buat catatan tentang konsep yang tidak secara rinci dijelaskan Atau tidak dibuktikan dengan jelas Lalu yang ketiga ada menganalisis artikel Menganalisis artikel terdiri dari beberapa tahap Yang pertama tulis ringkasan atau abstrak artikel Jadi setelah kalian baca artikel tadi tulis ringkasan dari artikel tersebut Lalu sertakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis artikel Nah penulis artikel ilmiah misalnya tentang penelitian Jadi kalian tulis penelitian apa-apa saja yang ada pada artikel tersebut tadi Lalu bentuk pembaca artikel setelah itu tentukan tujuan artikel Jadi tentukan apa maksud dari tujuan artikel tersebut Lalu tentukan seberapa berhasil penulis tersebut membuktikan tesisnya Nah kalian lihat dari tesis-tesis yang ada Berhasilkah sudah penulis tersebut membuktikan tesisnya Banding lalu bandingkan artikel tersebut dengan artikel lain dalam bidang yang sama Jadi kalian bandingkan artikel yang kalian analisis tadi dengan artikel lain Tapi masih dalam bidang yang sama Selanjutnya tulis setiap pertanyaan yang belum terjawab Tulis pertanyaan dalam artikel tadi yang belum terjawab kebenarannya Setelah itu jelaskan mengapa artikel tersebut penting bagi pembaca dan bagi dunia pada umumnya Kalian jelaskan apa sih keunggulan dari artikel tersebut sehingga pembaca harus membaca artikel tersebut Lalu buat halaman daftar pustaka jika anda memerlukan pengotifan dari artikel yang anda buat Jadi kalian harus menyatakan daftar pustaka dari artikel yang kalian buat tadi Mungkin cukup sekian materi dari saya kali ini Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan Dan saya mohon maaf karena saya tidak menjelaskan banyak pada pertemuan kali ini Salah dan hilangnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya minggu depan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax